Seperti ini dia Wallet sulit mencakup ruang-ruangannya Karena tidak dibantu oleh suara tarik Jadi, ruang ini harus dibantu dengan suara-suara tarik Saya menyuruh membuka beberapa sekat Untuk lebih mempermudah dan tidak mempersulit wallet Untuk masuk ke ruang-ruang ini Ke blok-blok ruang inat itu Saya suruh buka beberapa sekat Serta saya atur tata ruangnya Nah, gedung yang kedua Bisa saya gambarkan seperti ini Gedung-gedung itu gedung yang baru Itu ukuran 3x6 Ini normal saja sih sebenarnya Seperti ini Ini 4 Ini 2 Ini 3 Ya Disini Ya, rekan-rekan petani malet Saya akan Hari ini saya akan menangani Dua buah gedung wallet Yang pertama Yang pertama Ini Ini adalah Rumah tinggal Yang Yang teratasnya digunakan untuk Gedung wallet Dan Ini adalah gedung barunya Kedudunya akan saya tangani Sudah usia 2 tahun Sudah usia 2 tahun Hanya ada 30 sarang 2 tahun lebih Hampir 3 tahun Hanya ada 30 sarang Dan ini adalah gedung baru Jadi gedung-gedung yang akan saya tangani Ikuti terus Channel saya ini Sukses selalu Penangan khusus Dua unit gedung Gedung yang pertama Merupakan rumah tinggal Dan gedung yang kedua Itu merupakan Gedung yang dibangun Secara khusus Untuk Untuk gedung wallet Rumah tinggal Yang lantai duanya Kemudian dikembangkan Untuk menjadi Gedung wallet Saya bisa gambarnya Seperti ini Lebih kurang Denanya Atau desainnya Seperti ini Ya Lebih kurang Seperti ini Ini gedung yang Pertama Ya gedung yang rumah tinggal Lebih kurang Seperti ini Nah Ya Disini LMB nya Nah disini Ada LMB juga Ini 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 LMB Dari depan LMB di belakang Ini yang pertama Terus dikembangkan Lagi dia tambah ruang Ini Ini jumlahnya Seluruhnya ini 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 dua lantai Dua lantai Hanya ada Tiga puluhan sarang Dalam usia Dua tahun setengah Penyebabnya Penyebabnya adalah Faktor Tata ruangnya Ini Aksesualet Seperti ini Ceritanya dia buat Aksesualet Seperti ini Seperti ini Dan Seperti ini Kesini Dan disini ada Voidnya Turun ke bawah Terantai dasar Sudah stop Nah ini Yang dari sini Ini masuk Seperti ini Masuk Luter Dan Turun ke bawah Juga Ini Ini lantai atasnya Jadi seperti ini Penyebabnya adalah Aksesualet Yang Cukup sulit Ada penghalang Penghalang Yang dibuat Dengan tujuan Ada untuk menghalang Cahaya Yang masuk Dari sini Dari sini Cahaya-cahaya Yang masuk Ke ruangan Ini dibuat sekat-sekat Tambahan-tambahan Ada sekat di sini Ini di progresif Dan sebagainya Yang mengakibatkan Void kesulitan Masuk ke ruang-ruang inap ini Yang kedua Penataan tata suara Suara tariknya Itu Tidak tepat Void Sulit menjangkau Disini ada Seperti ini dia Void Sulit menjangkau Ruang-ruangannya Karena Tidak dibantu oleh Suara tarik Jadi Untuk ruang ini Harus dibantu Dengan suara-suara tarik Saya menyuruh Membuka Beberapa sekat Untuk Lebih mempermudah Dan tidak mempersulit Toilet Untuk masuk ke ruang Ruang ini Ke blok-blok Ruang inap itu Saya suruh buka Beberapa Sekat Serta saya atur Tata Ruangnya Nah gedung yang kedua Bisa saya gambaran Seperti ini Gedung-gedung itu Gedung yang baru Itu ukuran 3x6 Ini normal aja sih Sebenarnya Seperti ini Ini 4 Ini 2 Ini 3 Ya Disini Dia punya LMB Masuk Masuk Nah disini ada sekat juga Ini voidnya Ini voidnya Seperti ini Pada dasarnya Tata ruangnya sih Oke-oke Saja Cuma ada lagi sekat Tambah disini Dia buat Lagi Jadi double sekat Dan sebagainya Pada dasarnya Jadi saya Saya tidak bisa ubah Karena Konstruksinya Yang tidak mendukung Jadi mau Mau Saya hanya Menambah Mengatur Tata suara Tariknya Agar void bisa sampai Ke ruang inap Baik di lantai 1 Walaupun nantai 2 Jadi Permasalahnya adalah Sulitnya void Untuk mengakses Ke ruang inap Lagi masuk itu Gagal turun Hanya terputar disini Dan gagal turun Ke ruang inap Ini usianya Sudah 5 bulan Dan Ada yang ingin inap Jadi Saya mengatur Merubah beberapa Sekat Tata ruangnya Serta tata Suaranya Saya Perbaiki Serta Mengatur Bagaimana Menunjukkan Bagaimana Arus wallet itu nanti Nah Suara saya yang akan digunakan Yang ini Skorpion Venus Silverponic Revolution Serta Inap Exclusive Dan ditambah Extreme Ini adalah Suara-suara yang akan saya gunakan Untuk kedua gedung ini Jadi Kedua gedung ini Menggunakan suara Dark silverponic Dan inap Exclusive Sementara Suara panggilnya Ada tiga ini Nanti Kemungkinan Kedepan juga Bisa saya tambah Ini Yang Suara Suara dasar dulu Untuk Meningkatkan Bagaimana ini Supaya gedung yang pertama ini Bisa Produktif Dan gedung Kedua Itu cepat Dihuni oleh Wallet Ikuti Selanjutnya Bagaimana Saya menangani Di kedua gedung Tersebut Jangan lupa Subscribe Channel Dedy Arciwaret Salam sukses Buat semua Sudah berapa lama Si onnya ini 5 bulan Belum ada yang Nginap Ini Sementara ini Giro ini Dua lantai Lantai dasar Belum diselesaikan Tapi sudah Dionkan Selama 5 bulan Belum ada yang Nginap Jadi Penyebabnya Adalah Penataan Suara tarik Jadi Suara tarik Yang kurang tepat Membuat Wallet Gagal Turun Jadi Lendinya 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 Masuk Lebih banyak Hanya berputar-putar Di area Lendinya Di area Ini Foyer Dan Gagal Turun Ke Ruang Inat Penyebabnya Karena Penataan Tarik Tarik Yang kurang Tepat Sehingga Wallet Tidak Tidak Bisa Turun Atau Gagal Turun Dan Itu yang Harus Dibernaik Kebanyakan Kegagalan Gedung Itu Salah Satunya Itu adalah Tata Suara Tarik Yang kurang Tepat Sehingga Wallet Gagal Turun Walaupun Banyak Wallet Yang datang Merespot Wallet Gagal Turun Atau Gagal Masuk Di ruang Inat Selainya Saya akan Membantu Untuk Menata Mengarahkan Penataan Suara Inat Di ruangan Ini Ini Akan Bisa Sukses Jika Ditangani Dengan Baik Ini Kau tambah Nanti Tambah Serenak Nanti Progeter Ini Tambah Gimana Ini Satu Lui di sini ada lagi kita naik ke atas dulu saya hari ini sedang menangani gedung konstruksi kayu rumah tinggal yang di setting untuk menjadi gedung Olet dalam usia 2 tahun lebih baru ada 30 sekarang dan saya hari ini akan meninggal untuk penanganan terus apa yang harus digunai di gedung Olet ini oke kita taruh ini kita taruh ini lalu di sini di sini kita coba ворäng di sini sepi perusahaan baru ini tuh Tiga pulang sarang ya. Tiga pulang. Tiga pulang. Tiga pulang. Tiga pulang sarang. Tiga pulang sarang. Tiga pulang. Tiga pulang. Jadi sebenarnya permasalahan dikirung ini adalah pintu-pintunya sangat kecil dan ruangnya sangat terbatas. wajah susah manuver nanti jadi sebentar saya akan mengatur suara tariknya mengubah sedikit tata ruangnya pintu masuk dan seterusnya jadi tata suara tarik ke pintu masuk ke antara ruangan harus diperbaiki supaya wajah masuk lebih mudah bermanuver ini penjawabnya adalah kesulitan bermanuver di ruangan ini oke oke ikuti terus channel saya sukses selalu ya demikian hasil vision saya untuk kedua gedung Hai gedung yang berada di rumah tinggal dan gedung yang baru dibangun ini berkurang 4 3x6 usia sudah lima bulan dan belum ada yang menginap sementara baru beroperasi dua lantai lantai dasar itu akan menggunakan dinding beton tapi selama lima bulan belum ada yang menginap disebabkan karena tadi suara tariknya tata suara tarik yang kurang tepat dan saya akan mengganti seluruh suara suara ini dan suara panggilnya akan menggunakan suara-suara dari produksi saya jika kedua gedung ini sudah ditangani dengan baik sesuai arahan saya tadi maka kedepannya akan lebih baik gedung ini dalam beberapa bulan minggu kedepan pasti sudah akan ada yang menginap jika ditangani dengan baik sesuai petunjuk saya demikian juga gedung ini jika sudah ditangani seharan saya dalam beberapa bulan kedepan akan bisa dilihat kemajuan pertambahan sarannya dari 30 bibir nanti akan kita tinjau lagi dalam beberapa bulan kedepan setelah kedua gedung kedua gedung ini ditangani saya penduduk saya salam sukses buat semua selamat menikmati